Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha kuasa salam sejahtera bagi kita semuanya semoga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan nikmat kekuatan sehingga bisa menjalankan kuliah ini dengan baik dan bisa beraktivitas di tengah pandemi COVID-19 itu dengan sebaik-baiknya hari ini kita nanti akan membahas materi tentang teknologi di bidang pembangkit tenaga listrik untuk biodata singkat saya tidak perlu saya sampaikan kita lanjut saja jadi tujuan kuliahnya untuk apa? disini nanti tujuan kuliahnya adalah untuk merubah bagi anda yang masih bingung yang masih belum faham belum kompeten harapannya nanti setelah kuliah anda menjadi faham anda menjadi jelas anda menjadi tercerahkan sehingga nanti anda menjadi kompeten kompeten dalam arti disini pengetahuannya nanti anda bisa meningkat baik pengetahuan, pemahaman, pengaplikasian kemampuan analisis kemampuan untuk mengevaluasi dan kemampuan untuk berkreasi salah satunya mungkin bisa anda kembangkan untuk PKM maupun untuk inspirasi judul-judul tugas akhir nah untuk kuliah ini nanti akan kami rekam dan kami akan upload di channel belajar teknik elektroindustri disini supaya nanti bisa ditonton ulang apabila anda masih mengalami kesulitan ini yang hadir sudah saya rekam anda semua mungkin yang tadi datang terlambat mungkin tidak apa-apa tidak masuk di list ini ini ada yang belum mengaktifkan kamera ini mbak siapa ini Mas Briva sama Reival Duryos mungkin ada gangguan sinyal serta Mbak Nanda Eka Mas atau Mbak ini ya Mas Pak Mas ya mohon maaf ya namanya Nanda itu kebanyakan cewek ternyata Nanda belakangnya mungkin Saputra ini ya iya Pak oke ya semuanya sudah siap nah apa yang akan kita bahas yang akan kita bahas adalah tentang teknologi pembangkit yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang pembangkit tenaga uap dan beberapa pengantar tentang teknologi-teknologi yang lain nah ini karena materinya luas di bidang pembangkit ya nanti kita perkaya dengan penugasan kemarin tugas sudah kami berikan ya itu untuk tugas besarnya nah nanti untuk tugas kecilnya nanti saya akan berikan ya selama kuliah ini sehingga nanti Anda bisa untuk mengoptimalkan ya materi-materi yang saya sampaikan sehingga nanti Anda bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih baik ya berkaitan dengan pembangkit tenaga listrik nah ini contoh ya foto pembangkit tenaga listrik jenisnya apa nanti Anda bisa tahu ya jadi pembangkit listrik itu di dunia itu ada berbagai sumber energi yang digunakan nah listrik ini merupakan energi sekunder bukan energi primer kenapa? karena listrik itu tidak ada di alam sebenarnya ada tetapi dalam bentuk listrik statik nah listrik statik ini tidak bisa kita manfaatkan mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengubah dari energi-energi yang ada di alam apa energi yang ada di alam itu? energi yang ada di alam itu disebut sebagai energi primer atau energi utama nah energi yang ada di alam itu yang pertama dalam bentuk bahan bakar full nah bahan bakar ini mengacu pada bahan bakar minyak nah ini adalah salah satu sumber energi yang ada di elem secara primer Anda bisa mendapatkan energi itu dan Anda bisa manfaatkan untuk menghasilkan energi yang kedua adalah energi primer yang dihasilkan oleh storage dari air contohnya nanti di sini ini adalah energy storage of water dimana nanti air itu dibendung atau disimpan untuk menghasilkan energi listrik bentuknya adalah PLTA berikutnya adalah nuklir energi nah nuklir energi itu adalah energi primer yang berikutnya adalah wind turbine wind turbine adalah salah satu energi primer yang berikutnya adalah energi tidal tidal itu yang ada di lautan ini juga punya energi berupa ombak berupa gelombang dan lain sebagainya yang berikutnya adalah solar energi, matahari ini adalah energi langsung yang bisa kita manfaatkan yang berikutnya ada geotermal panas bumi nah panas bumi nanti ini bisa kita manfaatkan menjadi energi langsung untuk masa, untuk berbagai macam keperluan nah yang paling banyak itu nanti menggunakan energi termal baik PLTU, PLTG, PLTN, dan PLT-PLT lainnya ini adalah sumber energinya nah sekarang kita bahas teknologi di bidang pembangkit listrik yang menggunakan gas steam itu adalah menggunakan gas steam gas steam itu ada gas dan uap kalau di Indonesia dikenal dengan istilah PLTGU pembangkit listrik tenaga gas dan uap di satu pembangkit itu ada pembangkit listrik tenaga gas nah ini ada gas di sini dan ada pembangkit listrik tenaga uapnya uapnya di sini nah ini adalah salah satu teknologi untuk memanfaatkan gas buang dari PLTG PLTG di sini kita bisa lihat gas turbin plannya itu di sini ada air intake air intake itu udara yang dimasukkan di sini ada kompresornya di sini di kompres udaranya setelah itu masuk ke dalam gas turbin di sini ada turbin setelah itu nanti ada boiler HRSG-nya di sini setelah itu nanti dikopel dengan mesin generator generatornya itu adalah mesin listrik Anda sudah belajar tentang mesin listriknya setelah itu nanti menghasilkan listrik listriknya dikirim ke trafo trafo dikirim ke saluran transmisi ini yang untuk sisi gas turbinnya nah untuk yang steam turbinnya nanti di sini ada steam turbinnya di sini ini nanti boiler HRSG akan menghasilkan steam nah boiler didapat dari mana? dari uap yang dihasilkan dari masa air airnya didapat dari mana? bisa dari laut, bisa dari sungai, bisa dari danau air masuk ke boiler nanti dimasak menghasilkan uap panas yang digunakan adalah gas buang dari PLTG sehingga di sini nanti ada steam turbin ada kondenser kondenser nanti digunakan untuk melakukan pendinginan di sini ada kondenser ada trafonya juga di sini dan juga nanti ada circulating pump-nya untuk melakukan sirkulasi di sini nah ini adalah teknologi di bidang PLTGU pembangkit listrik, tenaga, gas, dan uap sampai di sini ada yang ingin ditanyakan ini teknologi yang pertama di bidang pembangkit teknologi ini sudah dipakai kapan? ini sudah lama nah sampai sekarang dimana? masih dipakai atau tidak? masih ya dipakainya dimana? di Indonesia sudah banyak dikembangkan yang pertama di Semarang ada yang rumahnya Semarang? PLTU tambak lorok Semarang ini menggunakan PLTGU yang dari Jawa Timur ada PLTGU ini PLTGU ya Python Python itu juga PLTGU yang ada di Jawa Barat Banten itu ada di PLTGU Cilegon yang ada di Jakarta ada di Muara Tawar ada juga di Tanjung Jati dan sebagainya ini PLTGU yang ada di Indonesia sudah jelas semuanya? untuk teknologi pembangkit listrik dengan menggunakan gas uap PLTGU gas uap jadi nanti ada gas ada PLTG dan ada PLTU menjadi satu dalam satu kesatuan yang kedua adalah teknologi pembangkit listrik dengan diesel ini banyak digunakan untuk genset tulisannya genset generator set karena di Indonesia sudah tidak diperbolehkan menggunakan PLTD untuk pembangkit besar jadi ini hanya digunakan untuk catu daya cadangan atau bisa juga digunakan di daerah-daerah 3T daerah perbatasan seperti Maluku Sulawesi daerah Kalimantan yang daerah-daerah terpencil yang tidak ada energi listriknya nanti bisa menggunakan PLTU kenapa tidak boleh kalau di Jawa karena PLTD ini PLTD ini biaya produksinya besar karena bahan bakarnya itu menggunakan solar menggunakan BBM bahan bakar minyak sehingga untuk biaya operasionalnya tinggi harganya mahal nah prinsip kerjanya bagaimana untuk PLTD ini pembangkit listrik tenaga diesel disini ada tangki penyimpanan bahan bakar ada penyimpanan bahan bakar ini seperti motor ya karena mesinnya nanti pakai motor bakar motor bakar itu bisa pakai motor bensin maupun bisa pakai motor diesel untuk kapasitas kecil itu pakai motor bensin jadi ukurannya kalau kurang dari 5 kVA biasanya nanti pakai bensin kalau yang lebih dari 3 kVA itu pakai diesel ada yang 1 vas ada yang 3 vas yang paling besar berapa untuk PLTD ini paling besar itu adalah 10 meg nah komponennya ada apa disini ada tangki penyimpanan bahan bakar ada penyaring bahan bakar ada tangki penyimpanan bahan bakar sementara ini seperti mobil sama motor aja atau truk ada pengabut ada mesin dieselnya ada turbo chargernya ada penyaring gas buang ada tempat pembuangan gas buang ada mesin generatornya ada trafonya dan ada saluran transmisinya nah ini kira-kira untuk teknologi diesel power plant fakultas teknik punya untuk diesel power plant jurusan kita itu juga punya di gedung TPSDP yang baru di belakangnya apa namanya di kampus belakang kita punya PLTD kapasitasnya 500 KVA ini cukup besar nah ini digunakan untuk backup apabila PLN mati teknologinya sederhana gak terlalu rumit untuk PLTD diesel yang berikutnya adalah nuklir power plant teknologi ini kita gak punya punyanya di Batan Batan punya di Jogja itu ada PLTN tapi ukurannya skala laboratorium kecil sekali tapi kita punya jadi yang punya di Indonesia itu Jogja malahan yaitu di Batan tapi skalanya laboratorium jadi ini mirip PLTU yang tadi kita jelaskan sama ada apa namanya ada generatornya ada kondensornya ada turbinnya ada ini semuanya yang beda adalah tadi untuk menghasilkan uap caranya disini pakai reaktor nah reaktornya ini yang pakai reaksi nuklir reaktor yang digunakan untuk PLTN yaitu reaktor visi bukan reaktor fusi yang selama ini ada dikembangkan yang punya mana USA Eropa Eropa itu mulai dari Inggris Perancis Jerman dan teman-temannya berikutnya Jepang Cina Korea Iran dan negara-negara yang mempunyai teknologi nuklir karena nuklir itu butuh teknologi tidak sembarang negara itu boleh mengembangkan teknologi nuklir karena ada perjanjian meratifikasi perjanjian pengembangan nuklir di dunia nah berikutnya adalah untuk power plant yang terbaru disini adalah menggunakan nuklir tetapi menggunakan reaksi fusi ini yang sekarang lagi gencar untuk riset dikenal dengan matahari buatan karena panas yang dihasilkan sangat tinggi nah ini juga yang punya kemampuan ini adalah negara-negara maju Amerika Eropa Cina negara-negara lain belum mampu Eropa juga hanya terbatas pada negara-negara besar Inggris Perancis Jerman kalau yang lain kecil-kecil tidak mampu ini berkaitan dengan teknologi di bidang pembangkit listrik tenaga nuklir yang berikutnya adalah steam power plant nanti akan kita bahas disini steam power plant itu ada disini prosesnya ada disini ada boiler boiler itu tempat untuk masak air kalau di rumah boiler itu Anda punya tempat masak air masak airnya kalau di rumah pakai apa? pakai kompor gas atau pakai kayu atau pakai arang kalau di pembangkit boilernya ini besar masaknya pakai batu barat airnya ngambilnya bisa dari sumur bisa dari laut bisa dari danau bisa dari sungai kalau dari sungai nanti dipompa menuju ke boiler dari boiler nanti dimasak airnya berubah menjadi uap uapnya nanti digunakan untuk mutar turbin nanti turbinnya berputar dikopel dengan generator generator ikut berputar karena generator ikut berputar dia akan menghasilkan listrik listriknya dikirim ke transmisi ini proses teknologi pada pembangkit listrik tenaga uap kalau kita lihat realnya seperti ini ini adalah teknologi batu barat batu barat diangkut dari kapal menuju kuliar dengan menggunakan konveyor di sini setelah itu nanti batu baranya dipecah dikraser setelah dikraser dihaluskan di pulverize setelah dihaluskan nanti dia digunakan untuk proses pembakaran di barnernya nah di sini nanti airnya diambil dari laut kebanyakan kalau PLTU di Indonesia letaknya di pinggir laut sehingga nanti ada air yang digunakan air laut karena air laut nanti perlu disuling dan lain sebagainya setelah itu dia akan menghasilkan uap uapnya digunakan untuk mutar turbin turbin dikopel dengan generator sehingga dia bisa menghasilkan listrik nah proses ini berlangsung secara terus-menerus airnya nanti untuk mutar turbin dia masuk ke kondenser dialirkan lagi menuju ke boiler untuk dimasak lagi sampai prosesnya terjadi terus-menerus nah hasil pembakaran akan menghasilkan abu atau as nah as ini nanti harus dikumpulkan dan disedot supaya tidak menimbulkan pencemaran nah ini adalah teknologi di bidang pembangkit tenaga uap nah kalau kita lihat komponen-komponen dari PLTA secara lengkap ada disini ini untuk main plan-nya komponen-komponen utama apa komponen utamanya ada boiler ada turbin ada kondenser ada generator ini komponen utama komponen-komponen yang berikutnya adalah balance of plan dan pendukung balance of plan itu yang terkait dengan air apa yang terkait dengan air disini water treatment plan itu untuk menghasilkan air menuju ke boiler ini teknologinya menggunakan water treatment jadi ada kalau nama masuk pembangkit anda nanti kerjaan anda semua disini karena ini isinya adalah peralatan-peralatan listrik semua nanti kita lihat ini yang namanya BOP atau balance of plan nah ini adalah pendukungnya coal handling plan ash handling plan full oil handling plan fire protection electrical system mechanical instrument dan lain sebagainya nah kalau kita lihat disini ini komponen utamanya boiler itu wujudnya seperti apa ini boiler yang ada di pembangkit listrik tenaga uang turbin itu seperti apa turbin itu seperti ini kondenser itu seperti apa kondenser seperti ini generator seperti apa ya wujudnya mesin biasa generator kayak mesin listrik motor gitu ya motor pumpa air tapi ukurannya besar sampai disini bisa dipahami semuanya ada yang ingin ditanyakan silahkan nah proses teknologi di dalam pembangkitan listrik dengan menggunakan uang disini ada perubahan energi ada empat perubahan energi dari energi kimia menjadi energi panas menjadi energi mekanik dan menjadi energi listrik energi kimia dimana yaitu disini pencampuran antara udara bahan bakar dan air pada boiler ini ada airnya juga air dimasak dengan menggunakan udara dicampur dengan bahan bakar minyak bahan bakar batu bara bukan minyak nah ini adalah energi kimia sehingga nanti airnya menghasilkan uap menghasilkan uap ini energi panas uap tekanannya sangat tinggi jadi ini kalau di PLTU itu suhunya bisa mencapai 593 derajat celcius tekanannya bisa mencapai 25 mega pascal ini tekanan tinggi suhunya sangat tinggi tekanannya juga sangat tinggi sehingga potensi bahayanya besar nah turbin selanjutnya dia dikopel dengan mesin generator yang dikopel sehingga generatornya ikut berputar nah setelah uapnya digunakan untuk muter turbin uapnya didinginkan dengan menggunakan kondenser kondenser berubah jadi air lagi uap berubah jadi air airnya dikirim lagi ke boiler untuk dimasak nah proses ini berlangsung secara terus-menerus nah steam turbin itu energi mekanik begitu dia dikopel dengan generator dia menghasilkan energi listrik maka disini ada empat konversi energi pada pembangkit listrik tenaga uap sampai disini bisa difahami semuanya bisa ini semuanya tentang teknologi walaupun teknologi pembangkit tenaga uap ini mulai tahun 2025 sudah tidak boleh dikembangkan di Indonesia kenapa teknologi uap tidak boleh dikembangkan di Indonesia karena nanti masalah terkait dengan pemanasan global Indonesia sudah meratifikasi perjanjian dengan dunia untuk ikut menjaga iklim dunia supaya panas di dunia itu tidak semakin cepat karena kalau panas di dunia semakin cepat maka es abadi yang ada di kutub baik utara mait pun selatan itu cepat mencair kalau es di kutub utara dan selatan itu cepat mencair apa yang terjadi maka permukaan dunia itu akan tertutup air sehingga diprediksi Jakarta itu akan tenggelam pada tahun 2050 Semarang itu juga akan tenggelam pada tahun 2075 daerah-daerah pesisir pantai di Indonesia maksudnya tenggelam itu bukan kota Semarangnya habis artinya apa permukaannya itu semakin naik sehingga kalau punya rumah di Semarang terutama yang dekat-dekat dengan pantai harus dinaikkan terus per tahun per tahun harus menaikkan misalkan minimal kalau tidak salah itu 6 cm 6 cm berarti kalau dalam 10 tahun sudah menjadi 60 cm 50 tahun berarti sudah 2,4 meter artinya tenggelam kalau rumah kita tingginya hanya sekitar itu bisa difahami maksud saya jadi jangan diartikan secara harfiah kita lihat di sini untuk prosesnya seperti apa ini boiler tadi ya tadi sudah saya gambarkan sistemnya boiler itu memasak air airnya didapat dari mana dari fit water heaternya pertama diambil dari laut atau dari sungai kalau sudah jalan nanti siklus tidak ngambil dari laut dan dari sungai lagi air dimasak pakai batu bara dan udara sehingga dia akan menghasilkan uap uapnya bertekanan tinggi nah di pembangkit lesek tenaga uap itu ada dua macam turbin yaitu turbin tekanan tinggi dan turbin tekanan rendah kenapa ada dua turbin agar di generator ini suhunya tidak terlalu tinggi di sini tekanannya tidak terlalu besar supaya suhu di sini tidak terlalu tinggi dan tekanannya tidak terlalu besar karena kalau tekanannya tinggi suhunya besar itu nanti di sini generatornya cepat besar nah setelah dia nanti digunakan untuk mutar turbin di sini turbinnya dikopel ada dua ada yang menggunakan tekanan tinggi dan tekanan rendah ini dikenal istilahnya pakai HP ini dikenal dengan istilahnya LP high pressure dan low pressure nah nanti air yang digunakan untuk mutar turbin nanti didinginkan dengan menggunakan kondenser dipompa lagi menuju ke boiler nah generatornya nanti akan menghasilkan ini adalah blok diagram dari PLTU nah sekarang kita bahas satu persatu apa itu boiler ini boiler fungsinya untuk apa mengubah air atau feed water menjadi uap panas uap panasnya sampai mencapai suhu ini super heated steam jadi bukan hanya uap tapi uap super heated uap super heated itu minimal panasnya sebesar 465 derajat celcius nah masing-masing pembangkit tergantung desainnya ada yang 465 ada yang 485 ada yang 535 ada yang 593 bahkan ada yang sampai 850 derajat celcius ini untuk suhu yang digunakan untuk menghasilkan tekanan tinggi tekanannya tadi berkisar antara 6 sampai 25 mega pascal jadi satuan tekanan ada banyak mas ya Anda sebagai orang teknik harus ngerti ini sudah ngerti belum satuan tekanan kalau Anda belajar di IPA dulu satuan tekanan itu kan ada atmosfer ATM ada bar nah sekarang sekarang kita kenal ada pascal ada PSI silahkan di banyak aplikasi kadang-kadang satuannya berbeda Anda harus tahu satuan-satuan besaran-besaran untuk yang ada di teknik nah ini boiler isinya apa boiler itu isinya ini ada economizer ada ruang bakar atau furnace ada pipa air ada burner ada drum wap ada pemanas lanjut ada D superheater dan ada pemanas ini untuk bagian-bagian dari boiler nah silahkan kalau Anda nanti mau mempelajari ini nanti di mekanik teknologi mekanik ini orang mesin banyak belajar tentang teknologi boiler bagaimana nanti riset di bidang barnernya nah ini orang mesin yang riset di sana bagaimana nanti boiler biar ekonomis ini pakai economizer bagaimana ruang bakarnya agar tahan terhadap suhu sampai ratusan derajat celsius bagaimana nanti desain pipa airnya nanti Anda bisa misalkan untuk membuat PKM kolaborasi dengan orang mesin untuk bisa menghasilkan inovasi-inovasi di bidang boiler jadi di pembangkit itu lebih banyak apa mekanikal elektrikal dan instrumentation ini teknologi yang ada di sana nah sekarang kita bahan untuk steam turbinnya turbin uapnya nah ini gambaran dari turbin uap itu seperti ini turbin uap fungsinya untuk apa ini seperti kalau Anda membuat kitiran Anda pernah membuat kitiran kincir angin kalau nanti kena angin dia muter Anda bisa membuat turbin dari kertas bisa buat Anda dari plastik bisa juga dibuat dari bahan logam bisa juga dibuat dari bahan fiber bisa juga dibuat dari bahan logam campuran maupun paduan nah ini turbin turbin yang digunakan di pembangkit fungsinya untuk apa mengkonversi energi panas dari mana energi panasnya dari uap yang dihasilkan boiler menjadi energi putaran nah nanti porosnya turbin itu dikopel dengan generator sehingga generator juga ikut berputar bisa difahami ya ini bagian dari mesin-mesin pembangkit listrik yang berikutnya adalah kondenser kondenser itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah uap menjadi air kebalikannya dari boiler kalau boiler itu merubah dari air menjadi uap kalau kondenser itu merubah uap menjadi air jadi uap yang digunakan untuk memutar turbin itu nanti uapnya akan dingin setelah dingin nanti dia diturunkan diubah menjadi air oleh kondenser caranya gimana uap dialirkan di luar pipa sedangkan di dalam pipanya itu diisi air pendingin air pendingin nanti bisa mengambil dari sungai maupun dari laut sehingga nanti uap yang tadinya panas bisa berubah menjadi air kalau sudah menjadi air dipompa lagi menuju ke boiler ini proses terus-menerus siklus yang berikutnya adalah untuk mesin generator ini mesin generator generator apa generator itu adalah mesin listrik Anda sudah belajar tentang mesin listrik ada mesin AC ada mesin DC ada mesin universal kalau generator itu bisa pakai mesin AC bisa pakai mesin DC cuma kalau dipembangkit besar biasanya pakai mesin yang namanya mesin sinkron sehingga nanti disebut generator sinkron sinkron itu artinya apa kecepatan putar di setator sama dengan kecepatan putar di rotor artinya apa tidak ada slip Anda sudah mengambil mata mesin listrik sudah memahami tentang generator sinkron dan generator asinkron mesin sinkron dan mesin asinkron kalau ingin memperdalam atau mesin listrik kalau yang sudah lupa-lupa lagi lihat di video saya kebetulan semester kemarin saya ngampung mesin listrik silahkan kalau Anda ingin mempelajari lebih mendalam Anda masuk ke video saya pilih playlist disitu pilih mata kuliah mesin listrik mulai dari mesin listrik statik trafo mesin AC mesin DC generator AC generator DC motor AC motor DC semuanya lengkap disana supaya nanti Anda memahami tentang generator sinkron nah generator itu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik mungkin karena Anda sudah tidak usah saya jelaskan secara detail nah di dalam generator itu ada apa aja generator membutuhkan auxiliary auxiliary itu peralatan bantu mestinya kalau Anda belajar mesin sinkron sudah paham untuk menghasilkan listrik generator harus diputar pakai penggerak mula atau prime mover selain diputar pakai pre-mover generator juga harus dieksitasi maka disini dibutuhkan eksitasi sehingga di generator itu membutuhkan sumber listrik pembangkit itu butuh sumber listrik ambilnya dari mana ya dari PLN sehingga untuk pembangkit itu pada awal mau menyalakan mau starting ya butuh listrik dari mana dari PLN untuk apa untuk menjalankan tadi pompa pompa supaya airnya bisa dibakar di boiler kalau nggak ada listrik ya pompa nggak bisa jalan air nggak bisa dimasak bisa difahami ya nah kalau generatornya sendiri digunakan untuk apa untuk pemakaian sendiri ini ada trafo jadi ngambil listrik dari PLN masuk disini disini digunakan untuk apa untuk kepentingan sendiri untuk control room untuk eksitasi untuk menghidupkan pompa pompa untuk menghidupkan kompresor untuk menghidupkan vent dan lain sebagainya nah setelah generator menghasilkan listrik listriknya nanti dikirimkan kemana ke trafo disini dinaikkan tegangannya nanti setelah sinkron dikirim ke caluran transmisi nah ini adalah generator dan kelengkapannya ini di teknologi untuk PLTU PLTG PLTP sama saja semuanya sama bedanya kalau PLTG enggak ada boilernya kalau PLTP enggak ada boilernya kalau PLTD enggak ada boilernya kalau yang PLTU itu ada boilernya nah berikutnya teknologi di bidang gas alienation plan karena pakai air laut maka air laut itu harus diubah dirubah menjadi air tawar pengubahannya pakai apa pakai teknologi yang namanya des alienation plan atau dikenal dengan istilah desal air laut dalam bentuk berain itu mengandung mineral-mineral mengandung garam kalau dibiarkan masuk ke boiler maka dia akan menimbulkan karat sehingga harus di filter supaya nanti airnya menjadi air tawar nah teknologi kedua itu tidak menggunakan desal tapi menggunakan RO atau reverse osmosis ini banyak dipakai untuk air minum kalau ada berlayar ke laut nanti pakainya di sini air laut di RO di reverse osmosis disaring pakai apa pakai membran disini sehingga air laut garamnya nanti disare mineral-mineral yang berbahaya disare nanti menjadi air tawar nah ini contoh unit untuk RO nah untuk lebih jelasnya anda nanti bisa melakukan kunjungan ke pembangkit listrik beneran ya kalau ini gambarnya kalau dari gambar sokor bisa paham kalau pengen lengkapnya nanti anda berkunjung ke sana berikutnya ada demin demineralization plan air laut mengandung banyak mineral atau ion nah ini berbahaya karena ion itu mineral itu punya konduktivitas sehingga bisa menyebabkan terjadinya GGL induksi sehingga pipa-pipa pada PLPU pada kondenser pada feed water pump itu nanti bisa cepat terjadi lumut karak dan lain sebagainya dan menimbulkan korusi sehingga disini harus di hilangkan mineralnya nah berikutnya adalah chlorination chlorination itu untuk membunuh kuman membunuh mikroorganisme karena di laut itu kan banyak plankton maka disini harus dihilangkan ini contoh untuk unit chlorination sampai disini bisa dipahami semuanya kalau yang belum jelas silakan langsung raise hand kalau ada yang perlu ditanyakan atau diperjelas berikutnya ada auxiliary boiler ini boiler ini boiler bantu sebelum boiler itu bisa berfungsi maka perlu untuk startup boiler nah startup boiler itu harus menggunakan boiler bantu supaya nanti menghasilkan uap yang nanti digunakan saat starting seperti generator itu kalau mau starting ya harus perlu untuk eksitasi eksitasinya gimana ada yang dari luar ada yang pakai magnet permanen kalau yang dari luar harus dipancing pakai sumber dari luar kalau genset itu butuh aki sama dengan boiler boiler juga butuh bantuan sebelum nanti dia di start nah berikutnya ada cool handling plan cool handling plan itu untuk pengaturan batu bara ini cool handling plan biasanya nanti pakai conveyor ini kalau anda jalan-jalan ke PLTU misalkan ada di Cilacap ada di mana lagi ini Semarang semarang tidak pakai ini ya ada di Cilacap ada di Batang ada di Surawaya nah ini mereka menggunakan disini conveyor disini untuk mengirimkan batu bara dari mana dari bongkar muat kapal atau ship unloading ini biarnya didermaga dekat dengan laut sampai ke kuliar tempat untuk menyimpan sementara nah berikutnya nanti di teknologi pendingin itu ada hidrogen plan karena pembangkit itu kan beroperasinya 24 jam sekali pembangkit nyala itu umurnya itu 8.000 jam 8.000 jam itu kalau sehari 24 jam itu sekitar 6 bulan bahkan bahkan kalau pembangkitnya bagus itu 16.000 jam ini setahun kalau pembangkitnya masih bagus bisa mencapai 32.000 jam ini dua tahun jadi sekali operasi mungkin dua tahun baru berhenti maka generator itu akan panas karena ada gesekan ada arus listrik ada putaran dan lain sebagainya sehingga supaya tidak panas apa harus didinginkan teknologi untuk mendinginkannya pakai apa ada yang mendinginkannya pakai air ada yang mendinginkannya pakai udara ada yang ditambahkan gas hidrogen ini untuk teknologi pendinginan nah berikutnya ada teknologi yang namanya as handling plan as handling plan di sini untuk mengolah abu batu bara ada dua macam jenis abu yaitu abu jatuh atau bottom as dan ada abu terbang atau fly as nah ini berbahaya abu ini karena ukurannya sangat kecil kalau Anda jalan-jalan ke PLTU atau ke pabrik semen itu debunya sangat luar biasa oleh karena itu ini harus disedot debu ini dengan menggunakan apa dengan menggunakan ESP elektrostatic precipitator untuk menyedot debu ini nah berikutnya ada auxiliary unit ada apa aja auxiliary unit itu ada trafo ada motor motor untuk menggerakkan pompa ada kapasitor bank ada VSD ada PLC ada DCS dan peralatan proteksi kalau kita lihat pembangkit itu peralatannya sangat kompleks ini ada trafo tidak perlu saya jelaskan trafo Anda sudah mengambil mata kuliah mesin listrik ada sweat gear ini untuk panel-panel tegangan menengah dan tegangan tinggi maupun untuk tegangan rendah jadi nanti ada MV MDP ada LV MDP ada LV SDP dan teman-temannya ini ya panel-panel yang ada di pembangkit berikutnya ada sistem proteksi boiler itu punya potensi bahaya turbin punya potensi bahaya generator punya potensi bahaya maka harus diproteksi tujuannya untuk apa mencegah kecelakaan meminimasi kerusakan alat membatasi durasi kalau terjadi pemadaman proteksinya apa aja nah ini orang elektrik Anda harus ngerti ini untuk proteksi utama ada circuit breaker ada fuse ada relay proteksi untuk proteksi lainnya itu ada ELCB ini untuk keselamatan ada arester itu untuk tegangan lebih ada disconnecting suite untuk keamanan ada load break suite ada earth thing suite dan lain sebagainya ini teknologi yang diterapkan di dunia pembangkit tenaga listrik nah berikutnya di pembangkit listrik minggu depan akan kita bahas tentang renewable power plant teknologi ini saya kenalkan dulu ya di pertemuan sekarang ada PLT bio ada PLTS ada PLTP ada PLTA ada PLT Omba ada OTEC Ocean Thermal Energy Conversion ada biogas ada PLT sampah dan lain sebagainya nah ini menarik ya ini nanti akan kita bahas berikutnya ya panas bumi seperti apa hidro seperti apa wind seperti apa solar cell seperti apa termasuk storage seperti apa saya kira itu yang dapat saya sampaikan silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan monggo kalau ada yang mau ditanyakan mungkin ada yang belum jelas atau perlu diperjelas lagi silakan mas yudistirah ya mas yudistirah mohammad silakan mas kalau nuklir itu termasuk energi terbarukan apa tidak ya ini pertanyaan bagus ya nuklir itu masuk energi terbarukan atau tidak ya ini ada dua pendapat ya nuklir itu masuk energi terbarukan atau tidak karena nuklir itu ya dari satu sisi ya itu energi nuklir sebenarnya tidak masuk terbarukan karena dia nanti akan habis dari satu sisi energi nuklir umurnya panjang habisnya itu sangat lama sehingga beberapa pakar itu memasukkan sebagai renewable ini memang masih di dalam perdebatan secara teknis dia itu tidak masuk renewable karena tidak bisa diperbarui kalau pun bisa diperbarui waktunya sangat panjang tetapi karena nuklir itu sangat efisien jadi satu gram nuklir itu setara dengan 10 ribu ton 10 ton batu barah mas satu gramnya nuklir itu setara dengan 10 ton batu barah atau 10.000 kilogram batu barah ini perbandingannya jadi kalau kita punya cadangan batu barah sekian ratus juta sekian miliar juta barel itu dengan nuklir itu hanya berapa ton sudah mencukupi artinya apa artinya memang energi nuklir itu sangat efisien apalagi kalau yang menggunakan teknologi ini ini efisiensinya jauh lebih tinggi nah sehingga memang beberapa pakar memasukkan ini sebagai renewable tetapi secara trend teknologi energi nuklir yang menggunakan ini ini sudah mulai ditinggalkan Eropa sudah mulai mengkandangkan pembangkit listrik tenaga nuklir jadi kalau nuklirnya sudah tidak layak untuk dikembangkan mereka sudah tidak ngembangkan lagi mereka beralih ke energi renewable yang lain karena apa nuklir itu nanti sampahnya jadi membangun energi nuklir itu harus memikirkan sampahnya dulu ini mau dibuangnya kemana karena negara-negara Eropa kan rata-rata kan mereka secara kawasan tidak seperti Indonesia kalau di Eropa kan hampir semua batasannya kan darat mas sehingga kalau Anda ke Eropa dari Belanda mau ke Jerman itu cuma naik bus saja bisa dari Belanda mau ke Perancis naik bus dari Belanda mau ke Belgia cukup naik bus saja tidak perlu naik pesawat naik kereta saja sudah sampai waktunya juga tidak lama nah ini kalau di Eropa itu kan kesulitannya nanti bagaimana mereka membuang limbahnya karena membuang limbah di sana berarti kan di darat kalau membuang limbah di darat ya nanti potensi nanti akan terjadi radiasi ini yang dikhawatirkan oleh banyak negara di Eropa sehingga teknologi nuklir itu ya sekarang sebisa mungkin untuk dikurangi beralihnya kemana sekarang risetnya kebanyakan kerenewable nanti yang kita bahas tadi itu ya ini yang banyak dikembangkan nah beberapa negara memang sekarang ada yang mengembangkan nuklir tapi dengan fusi energinya tidak pakai fusi nah ini energinya jauh lebih besar tapi yang mengembangkan ini juga baru skala riset baru Amerika Cina yang ketol banget untuk mengembangkan nuklir dengan energi fusi ya kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa nah yang paling banyak sekarang sih kemungkinannya justru menggunakan ini solar cell ini yang menjadi idola sekarang karena teknologi solar cell sekarang makin murah dulu teknologi solar cell kan mahal sekali sekarang sudah sangat murah awal-awal solar cell itu kalau saya apa namanya dulu awal beli solar cell itu ukuran satu buku ini mas sebesar ini itu mungkin harganya jutaan sekarang segini harganya murah sekali bahkan sekarang lampu yang sudah ada solar cell pun harganya murah ini karena teknologi makin lama makin murah sehingga nanti akan menjadi lebih ekonomis apalagi nanti kalau Indonesia berhasil menggait investor untuk membuat pabrik panel surya di Indonesia ini bisa harganya bisa murah saya kira itu ya mas mas yudistira ada yang lain silahkan yang mau ditanyakan terima kasih terima kasih terima kasih atas perhatian Anda semuanya mohon maaf untuk kuliahnya kita geser ke malam hari semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya marilah kita tutup kuliah hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa saya persilahkan cukup ya akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh